Hai selamat bertemu kembali yang belum pernah lihat channel ini terima kasih sudah mengklik tombol sehingga bisa melihat channel ini Oke ini blog pertama untuk Pajero Dakar 2017 punya saya sendiri kebetulan ini udah berumur tiga tahunnya nah ini jadi kita mereview keadaan mobilnya setelah kita pakai dalam waktu tiga tahun ini udah berumur tiga tahun nanti kita lihat sampai dimana pemakaian saya kebetulan mobil ini banyak dipakai untuk keluar kota aja dan belum pernah tapi udah pernah perjalanan paling jauh sekitar 1000 1300 atau 1400 kilo pernah saya pakai ya jadi dari Pontianak ke Kalimantan Tengah dari Kalbar ke Kalteng sampai ke Pangkalan Bun jadi ini ya tahun 2017 kalau lima tahun kan 2022 jadi ini vlog ini anggap ulang tahunnya yang ketiga untuk mobil ini Ayo kita lihat keadaan luarnya jadi catnya ya Hai jadi catnya ya ada ini enggak barit nih ya ini ada barit sedikit-sedikit jadi selama maha tiga tahun belum pernah kita poles masih aslinya ini ini ada barit-barit sedikit ya ya ini pemakaian baritnya Hai ini jadi mobilnya tidak ada tampilan yang berubah tidak ada modifikasi cuman modifikasi sedikit ya ya ini teman channel kita yang khusus untuk bangunan pekerjaan saya dikumpulin di channel rumahku ya ini keadaan bannya ban kita masih standar masih aslinya umurnya sudah tiga tahun ini kemarin makan sebelah ini awalnya ban depan ini ban depan saya pindahin belakang karena sudah kelihatan agak miring sedikit Hai nah ini cala ini baret sampai ke depan sampai ke depan Hai ini setelah tiga tahun nanti kita lihat dalamnya sudah berapa kilo mobil ini berjalan Hai seperti biasa tampilannya juga udah banyak mungkin yang mereview di mobil ini mobil ini Oh ya nah yang kita tambah siswa risetnya itu cuman ini depan ini ya nah ini pember depan ini bukan udah bukan aslinya aslinya tipis gini ini kita kita tambah ini sama bagian belakang hai 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 ya ini ini tambahan ini ya hai 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 nah ini tampilannya dari belakang hai 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 Oke kita lihat bagian dalamnya hai 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 bagian dalamnya setelah tiga tahun pemakaian Hai ini mohon maaf yang sudah sering udah lihat mobil ini ini mobil yang terakhir degenerasi dari build up-nya 2017 padahal waktu itu masih bersaudah bersamaan keluar yang produksi di Indonesia ya Hai waktu itu saya lupa bedanya apa seperti biasa ini tombol-tombolnya di sini ini tombol kunci kaca nah ini handle nya udah chrome tidak ada perubahan ini handle kayu Hai ini kaca me seperti biasa mobil lain Hai nah mobil ini elektrik ya kursinya ya sama seperti mobil bajiro yang 2017 yang lainnya mobil ini 2016 ya salah pertama keluar kalau tidak salah ya kita lihat tampilannya banyak di ini ya tampilan warna kayu put panel ya ya itu kalau bawahnya itu begini hai 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 nah ini eh handremnya sudah tinggal tombol gini ya kita mundurin tinggal elektriknya aja tinggal tekan gini Oke saya tidak bisa jelaskan satu persatu kita merepikan untuk tiga tahunnya untuk blok pertama mobil ini kita lihat kilometernya ini Hai udah 38.000 ya Hai 38.000 km selama tiga tahun Hai jadi ya sedang-sedang lah ya mobil ini ya enggak juga hemat enggak juga boros pemakaian padahal pemakaian kita pakai untuk di luar kota aja untuk penjelasan yang lain mungkin sudah banyak reviewnya nanti ikuti aja perkembangan mobil ini selama saya pakai mungkin selama sebelum dijual Hai mudah-mudahan masih bisa mempertahankan masih suka dan bisa mengkoleksi mobil ini sih ya Hai transmisinya ini 8 speed tapi metik ya 8 speed kalau untuk tarikan mobil ini jangan diragukan lagi tarikannya sungguh-sungguh-sungguh cepat sekali kita lihat nah bagian belakangnya ini dari pintu tengah sama ini ada wood panelnya ini ada handlenya pegangannya gini oke Hai ini mobil ya begini keadaannya mobil keluarga ada protominum ya ini kursi jarang dipakai hampir tidak pernah dipakai dilipet kalaupun dipakai terpaksa aja nah ini tampilannya dari Jogtengah ya ini ya Oh iya sandropnya tadi ya sandropnya ini sandropnya Oh enggak mau dihidupkan kalau enggak hidup dia enggak mau oke nah ini ada ya biasa cemong sedikit ini enggak salah dulu karena enggak tahu peralatan makeup istri saya udah pernah dicoba mau dibersih-bersihkan malahan hitam gini kalau ada saran dari teman-teman yang kebetulan lihat video ini ini membersihkannya pakai apa karena karena waktu itu ah salon mobil juga jangan bisa disini mungkin ada saran pakai apa gitu ya Oh iya eh mobil ini udah modifikasi di bagian springnya ya springnya itu saya menggunakan dulu menggunakan merk peders saya belikan satu set peders memang khusus untuk pajero 2017 tetapi saya pakai itu ternyata terlalu keras bagi saya memang tidak es lebih stabil kalau di jalan halus tapi kalau jalan halus tapi kalau jalannya rusak itu terasa kerasnya akhirnya saya modifikasi jadi ini koilnya ini menggunakan aslinya sedangkan shocknya yang warna oran itu menggunakan peders jadi bagi saya itu udah pas jadi enggak terlalu keras enggak juga terlalu lembut enggak tahu ya efeknya apa nanti tapi menurut saya itu enak dipakai sekarang kena jalan rusak masih berimbang kena jalan yang mulus apalagi jadi yang enggak enak itu waktu itu kan kalau terlalu lembut mobil ini waktu jalannya agak gelombang-gelombang dikit itu mantul-mantul gitu ya Oke itu aja yang ada di modifikasi mobil ini kalau yang lain masih asli masih asli standarnya saya tidak ada rubah-rubah apa-apa nah pelek masih asli ban ini enggak tahu nih bannya udah kayak begini belum belum saya ganti oke itu aja vlog tentang mobil ini kebetulan mobil ini berulang tahun yang ketiga tahun ya Hai jadi pemakaiannya yang saya alami selama tiga tahun ini tidak ada kendala masih oke-oke saja Hai ikuti blog mobil ini selanjutnya sampai dimana nanti saya bisa membuat video tentang edukasi mobil ini jadi bisa basi bisa jadi masukkan untuk teman-teman yang mau membeli mobil ini mungkin beli secondnya ya Hai Oke saya ucapkan terima kasih hai hai hai